Motor kesulamir sama sinyaksikan warabasa Cerbon. Pangdam Telu Siliwangi ngelakakan kunjungan kerja mengkodim 065 Las. Pangdam ninjau kesiapan anggotane ning antisipasi kebakaran hutan lan-lahan. Panglima Kodam Telu Siliwangi, Mai Janti Nugroho Budi Wiryanto, ngunjungi kodim 065 Las Kuningan ning Kamis esok. Tekane bareng dan rem 06 Telu, Sunan Gunung Jati, disambut dan dimlet kol zeni kartel Zoye Lumi bari upacara hormat jajar. Pangdam ngupai perhatian serius mengkabupaten Kuningan jadi wilayaning sekitar Gunung Ciremai ning antisipasi kebakaran hutan lan-lahan. Peristiwa kebakaran hutan ning Gunung Ciremai ning Rongewu Wolulas lan kebakaran hebat ning Rongewu Sangalas diharapakan beli terulang maning. Bertempat ning lapangan bola Ciporang, Pangdam mengadiri apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutlah sindi hadiri ning jajaran kodim, Polres, PolPP, BPBD, BTNGC, lan segenap Forkopimda. Pangdam selanjutnya ngecek macem-macem peralatan lan kendaraan anggota kanggong antisipasi kebakaran karhutlah. Kesiapan personil, peralatan lan keterampilan kien jadi perhatian Pangdam ning pengecekan. Selanjutnya, Pangdam meninjau upaya ketahanan pangan bari pemanfaatan lahan tidur, sawah, lan kolam iwak ning Guri Makodim jadi contoh pemanfaatan lahan kien. Ning akhir apel, Pangdam nyerahakan hewan kurban berupa sapi mengdeka emasjid setempat. Hal serupa dilakukan dan Rim 06 Telulas SKJ, Kolonel Infanteri Alkines Vilando Dewanggaku Sumawide bari nyerahakan hewan kurban domba. Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan Simulasi matenigeni kebakaran hutan jadi acara simpaling menarik ning apel kesiapsiagaan karhutlah ning Kuningan. Pangdam Telus Siliwangi nyaksiakan langsung keterampilan anggota ning matenigeni. Kayak kenen simulasi matenigeni kebakaran hutan ning petugas gabungan sindigelar ning apel kesiapsiagaan karhutlah ning lapangan bola Ciporang kawasan Kodim 065 Las Kuningan. Kahlian anggota ning antarai sing TNI, Polri, Damkar, Polhut, lan BPPBD disaksiakan ning pangdam Telus Siliwangi, Maijen TNI, Nugroho, Budi, Wirianto. Ning simulasi kien digambarakan Lororandis, Damkar, lan siji unit kendaraan pengangkut Banyu manjingi lokasi kebakaran. Selanjutnya tim melakukan penyemprotan mengpirang-pirang titik geni. Bari kehalian kien, petugas cuma butuh waktu pirang-pirang menit nak lukakan si jago merah. Sawise geni berhasil dikuasai, kepulan asap pekat perlahan ngilang. Lan tim jage bergegas ninggalakan lokasi jadi wujud kesiapan nerima tugas darurat CJN baka sewaktu-waktu diperluakan. Pangdam ngapresiasi kesiapan KB personil. Selanjutnya keahlian sindi dueni dan peralatan mateni geni terbukti mampu bekerjasama ngatasi kebakaran ning waktu singkat. CJN disaksiakan peserta apel simulasi kin gedik narik perhatian warga sekitar sing nonton ning pinggir lapangan.